Selamat siang para tamu inggangan, para hadirin, bapak-bapak, ibu sekalian, rekan-rekan media. Selamat siang dan selamat datang di acara press conference. Selamat siang dan selamat siang dan selamat datang di acara press conference pada siang hari ini. Para hadirin sekalian, Ganda Putra Kebanggaan Indonesia, Muhammad Asan dan Hedra Setiawan, di kejuaraan dunia ini debutnya memang luar biasa. Mereka ini boleh dibilang ketika berpartneran memang tidak terkalahkan. Mereka meraih gelar juara dunia di tahun 2013 untuk yang pertama kalinya. Di tahun 2014 mereka tidak ikut dikarenakan cedera pinggang, Muhammad Asan. Di tahun 2015 mereka meraih gelar yang kedua kalinya. Di tahun 2016 kejuaraan dunia tidak digelar dikarenakan adanya olimpiade di Rio de Hanyaro. Lalu di tahun 2017 mereka berpisah, Asan berpasangan dengan Rian dan mereka meraih medali perak. Sedangkan Hedra berpasangan dengan Tanggung Tiong, namun mereka absen, tidak bermain di kejuaraan dunia. Lalu di tahun 2018, Indra Asan tidak mengikuti kejuaraan dunia. Dan tibalah di tahun 2019, pasangan ini meraih gelar juara dunia. Mereka mengalahkan pasangan Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan proper game 25-23-921-21-15. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Indonesia, untuk Muhammad Asan dan Hedra Setiawan. Kita tentunya merasa bangga sekali ketika akhirnya mereka comeback dan untuk ketiga kalinya meraih gelar juara dunia. Dan para hadirin sekalian tentunya ada pepatah yang mengatakan mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih gelar juara. Tetapi Hedra dan Asan sudah membuktikan, mereka comeback, mereka bisa meraih gelar juara dunia lagi. Dan tentunya gelar juara ini diraih dengan tidak mudah banyak sekali dukungan yang mereka dapatkan. Baik itu dari keluarga, dari pelatih, dari sponsor, dari klubnya. Dan salah satunya ada sponsor yang menarik, sponsor baru tentunya Yusuf Isotonik. Kalau kata, bintang tangan dulu. Kalau kata Asan kemarin waktu tanda tangan kontrak sering minum Yusuf Isotonik bikin juara dunia. Gitu ya? Wow, silur banget gitu. Kalau kata Hedra, logonya bikin hoki. Jadi itu yang bikin juara dunia. Berikan tepuk tangan dong. Selamat ya, Pak Hedra Asan. Ya, baik para hadirin sekalian sebelum kita memulai acara press conference, saya ingin terlebih dahulu seperti dasar menyebut para tamu undangan yang sudah berkenan hadir di acara press conference pada siang hari ini. Yang pertama adalah yang terhormat, Pak Victor Hartono, selaku Presiden Direktur dari Caru Foundation. Selamat siang, Pak Victor. Lalu kemudian ada Bapak Yogi Rosimin, selaku Program Direktur Bakti Olahraga Caru Foundation. Lalu ada Bapak Ahmad Budiarto, selaku Sekjen PPPBSI. Selamat siang, Pak Victor. Lalu kemudian ada Bapak Hamid Awalubit. Pak Hamid, selamat siang. Oh, sudah harus meninggalkan tempat. Baik, kemudian ada Ibu Imel Dawi Gunan dari PB Jaya Raya, ini besanya kita ini. Dan juga Mbak Rosyana TNZ, selamat datang di acara press conference. Kemarin baru mengadakan press conference juga ya, Pak Yogi ya. Besanya PB Jarum. Selamat datang, selamat siang, Cium. Selamat siang, Pak Rosy. Lalu juga ada legenda buru tangis Indonesia, sudah hadir di sini, Kok Kris. Selamat siang, Kok Kris. Ada Lili Anang Natsir, Buter. Selamat siang. Siapa lagi yang tidak terlihat oleh saya? Sikit Budiarto, selamat siang. Ada manajer tim PB Jarum, Kofung. Selamat siang. Selamat siang, Kok Lius. Mumput di sebelah sana. Selamat siang, Kok Lius. Dan juga sekarang dari Yusu Isotonic. Ada Bapak Riki Citra Harja, Head of Marketing Yusu. Selamat siang. Dan juga timnya Yusu Bawak Boki. Kita ngerasa dua sekali lagi loh. Selamat siang, Yusu dan tim. Ada juga dari timnya BliBli.com. Mas Ade, Mas Budi, selamat siang. Dan juga dari pelatihnya, Kok Heri Ipe, selamat siang. Coach Naga Api, Naga, airnya mana, Kok? Oh, ini di Taiwan. Berpisah sejenak ya, Kok ya. Dan juga tentu saja ada Muhammad Asan dan istri, Kristen. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Baik, itulah para hadirin sekalian, tamu dan kita yang sudah hadir di sini. Dan sekarang kita akan memulai acara press conference pada siang hari ini dengan kata sambutan dari Bapak Victor Hartol.